Eits, sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu guys. Buat kalian yang belum subscribe, yang sudah subscribe, mari kita nonton videonya sampai selesai. Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Kali ini videonya akan bahas tentang harga iguana indukan. Jadi, kemarin sempat kita bahas harga baby iguana guys, dan harga yang juvenile ya. Sempat aku bahas kilas yang juvenile. Nah, sekarang aku akan bahas tentang harga iguana dewasa. Kebetulan, di sini ada contoh iguana yang dewasa guys, ada sepasang. Kita lihatin dulu ke kalian. Tuh, sambil kita kasih makan ya. Kebetulan ini aku lagi panen daun murubay. Tadi pagi sudah habis 2 kg kecambah guys. Dan hari ini aku mau coba kasih murubay. Ya, bisa aku potongin. Nih. Oke. Ini dulu ya, yang kecil-kecil. Makan bro. Tuh. Untuk pemula, sebenarnya sangat direkomendasikan untuk pelihara iguana itu dari umur segini guys. Kurang lebih segini ya. Umur 2 bulan lah minimal. 2-4 bulan itu sangat dihancurkan. Karena apa? Mereka bisa dilatih untuk jinak. Yang pertama. Yang kedua adalah mereka udah gak rawan mati. Kita lihat sebentar ya. Nah, ngomong-ngomong rawan mati. Ini beberapa ekor tuh ada yang kena jamur guys. Terus aku pindah ke sini. Jadi dari indoor ke sini. Dari indoor kena jamur. Terus aku pindah ke sini. Dan akhirnya sembuh sendiri. Ini tinggal shading. Lihat di bangkal ekor ada kayak putih-putih. Nah, itu jamur ya. Tuh, di bagian kepala juga. Tapi makanya rakus banget. OTW sembuh guys. Rakus banget sama ini ya. Morbe. Oke, kita balik. Ke sekilas. Kalau untuk harga yang baby up. Atau ukuran segitu ya. Yang tadi tuh. Kisaran 500 ribuan guys. Tapi aku di video ini. Khusus di video ini ya. Jadi buat kalian yang minat. Baby up iguana. Aku promo aja sekarang. Khusus di video ini. Yang kalian nonton aja. Yang sedang nonton ini video. Aku kasih harga 350 ribu. Udah ongkir sepulau Jawa ya guys. Yang ini. Ini ukurannya udah besar banget. Ukurannya udah kurang lebih 40-an. 45 cm. Hampir 50 cm. Harganya cuma 350 ribu. Per ekor. Riongkir sepuluh pulau Jawa. Ssshhh. Pergi dulu. Pergi dulu. Oke, kita taruh situ. Ayo. Makan, makan, makan. Turun dulu. Turun. 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 Agak kesana nih kamu. Bro. Wih. Tuh guys. Jadi promonya. Cara untuk claim promonya. Kalian bisa screenshot. Ini. Atau foto. Terserah kalian. Nah ini kalian screenshot. Terus kalian WA ke admin disini ya. Harganya 350 ribuan. Per ekor guys. Langsung dibungkus aja. Mau red. Mau green. Susus kalian yang nonton ya. Karena red cuma dikit nih. Tuh. Guys. Cepet-cepetan aja. Cus. Oke. Setelah promo disini. Kita akan. Bahas harga. Indukan ya. Untuk indukan sendiri. Ini akan dibagi menjadi beberapa. Jenis guys. Pertama yang jelas hijau. Terus ada merah. Terus ada blue iguana. Albino iguana. Nanti ada contohnya. Terus ada. Lokality nya. Nanti kalau udah bahas lokality tuh. Paling ribet. Karena. Biasanya. Udah masuk kayak ke kualitas gitu guys. Kalau bahas lokality. Lokality biasanya tuh ada yang selera. Suka kepala putih. Yang biasanya disebut kolombia. Lokality kolombia. Dan kepalanya hitam. Yang biasa disebut. Lokality El Salvador guys. Nah. Yang mana sekarang trendnya itu adalah. Yang lokality kolombia. Yang mana kepalanya nanti akan putih. Semakin dia dewasa guys. Nah. Kepala hitam. Itu identik dengan. Culanya guys. Jadi. Gak semua tapi. Tapi kebanyakan. Yang kepalanya. Gak putih. Atau hitam. Bisa dibilang. Itu dia akan. Mengeluarkan cula. Atau ada culanya. Contohnya. Seperti. Ini saking banyak trendnya. Apa. Tanpa cula. Aku sampai. Gak punya iguana yang punya culanya guys. Gak ada culanya semua cuy. Malah sekarang yang dicari adalah. Yang El Salvador. Yang bercula. Tuh. Makan ya. Nah. Ini. Kita bahas lagi. Kualitas. Kualitas. Di iguana dewasa. Itu kalian bisa. Misalnya ini ya. Si Jabrik. Itu bisa dibanderol. Harganya mulai dari. 3 jutaan guys. Per ekor. Yang sudah sebesar ini. Nah. Ngomongin tentang harga sih. Memang. Bisa. Beda-beda di setiap. Seller. Atau setiap penjual. Setiap breeder. Itu beda-beda. Tergantung kualitas guys. Dan tergantung kecocokan juga. Jadi. Jangan disamaratakan ya. Ada yang penjual. Yang memang. Jual udah besar-besar. Harganya mahal. Memang. Kalau dilihat dari. Fisiknya. Dilihat dari fotonya. Memang. Worth it. Atau sepadan dengan harganya guys. Jadi. Jangan bilang kayak. Oh itu kemahalan. Oh itu kemurahan. Itu. Jangan bilang seperti itu ya. Soalnya kalau memang barang hobi itu. Gak dilihat dari mahal murahnya sih ya. Sebenarnya. Kalau asal cocok aja udah ambil. Mau harga berapapun ya. Barang hobi itu gitu guys. Ya. Jabrik ya. Selanjutnya. Nih. Jabrik. Kamu. Satu aja kali ya. Tendeng. Dua. Kasian. Sisanya tinggal dikit nih. Murbenya udah. Aku panen sejak kapan hari. Jadi tinggal segini aja. Sudah lah. Ini buat. Juvenil aja ya. Cuy. Habisin buat juvenil. Tuh. Turun turun. Kami turun. Sip. Mantap. Oke. Yang ini adalah juvenil menuju dewasa. Oh ya. Yang ngomong-ngomong tentang iguana yang ada disini. Yang juvenil guys. Ini kayaknya yang ini. Ijo ini. Akan secepatnya aku pindah ke belakang ya. Udah mulai besar ukurannya. Dan disini kayaknya udah terlalu kecil dia. Yang segini-segini nih. Baru satu ini sih. Yang ukurannya agak besar. Yang kurus masih hidup tuh. Kokil kan. Tuh. Padahal ekornya udah kurus. Kerempeng kayak gitu. Tapi tetep masih hidup ya. Nah yang ini hijau nih. Akan aku. Sudah udah pindah. Kamu pindah ya. Ijo nya keren nih. Tapi ekornya bekas putus aja. Udah tembul lagi sih. Oke. Nah ngomong-ngomong tadi nih. Ada ekor putus. Warna hijau nya padahal keren. Nah itu. Banyak kan kayak faktor-faktor. Yang ada di iguana gitu guys. Jadi aksesorisnya iguana tuh. Bisa dibilang. Banyak banget ya. Ada dari spike. Ujung ekor. Warna kepala. Kuku. Jari. Terus. Kalian lihat nih. Dari ujung kepala. Coba ya kita. Amati secara deket. Nah ujung kepala. Misalnya. Ada warna kepalanya. Ada cula nya. Ada spike nya. Ada kuku nya. Jari nya. Warna badannya seperti apa. Spike belakang. Apakah ada tumpul atau enggak. Ada telat spike atau enggak. Terus di bagian ekor. Apakah bekas putus atau mulus. Di ujung ekor. Apakah lancip atau tumpul. Nih lihat lancip. Nih seperti ini. Yang lancip tuh seperti ini guys. Bener-bener lancip. Tuh. Nah bekas putus. Kalau bekas putus seperti ini nih. Tuh. Ini bekas putus. Bisa dibedakan ya. Ini yang asli. Ini bekas putus seperti ini. Udah lancip juga. Tapi bekas putus. Rikru. Setelah putus mereka tumbuh lagi guys. Pangkal ekornya kurus atau enggak. Tuh. Bisa dilihat di situ. Ini banyak banget ya. Aku udah sebutin berapa tuh tadi. Itu baru sebagian. Belum semua. Nanti belum. Masuk ke ada blader stone atau enggak. Ada batuk ginjalnya atau enggak. Itu ribet banget kan. Jadi gitu guys. Dan itu semua tadi. Faktor yang aku sebutin itu menentukan harga mereka. Misalnya ada iguana bagusnya seperti ini. Dan harganya ternyata cuma Rp500.000. Ternyata setelah ditanyakan ke sellernya. Kenapa bisa murah atau misalnya ada minus apa. Ternyata blader stone atau ada batu ginjalnya di bawah itu harganya makanya jadi murah. Seperti itu guys. Jadi faktor-faktor tersebut ya mempengaruhi harga mereka. Oke. Masih laper ya. Laper terus kalian. Udah mau habis. Nah ngomongin tentang harga. Hari ini aku vlognya gak cuma ngomongin harga iguana dewasa. Aku mau ngomongin harga kura-kura juga guys. So. Di sini aku ada beberapa ember kura-kura. Yang mau aku jual ya tentunya. Masa cuma dipamerin doang. Oke guys. Selain ini iguana aku juga mau jualan lagi nih. Ada kura-kura peninsula kuter hasil ternakan sendiri. Ini adalah slider. Termasuk slider juga. Yang sering disebut peninsula kuter ya. Oke. Warnanya keren banget. Tuh liat. Dan nanti nih semakin besar warnanya akan semakin cerah guys. Tuh. Warnanya cakep banget bagian bawahnya. Cuy. Wow. Oke. Dan nanti maksimal size-nya si peninsula kuter ini bisa besar banget ya. Dia bisa sampai 30an cm dewasanya cuy. Dan harganya untuk peninsula kuter. Bentar guys. Tapi kita akan skip dulu. Dan kita lihat yang teman-temannya lain. Nah ini juga. Ini ukurannya lebih besar dari yang tadi. Tuh. Harganya 350 ribu per ekor. Sama kayak yang iguana tadi ya. Tuh cakep. Kita ke next kura-kura lagi. Di sini juga ada peninsula lagi. Tuh dua ekor warnanya. Cakep banget. Wow. Tuh. Dan ini kura-kura gampang dipelihara ya. Jadi gak gampang mati. Dan ukuran mereka ini juga udah dewasa guys. Ini peninsula kuter aku lumayan ada banyak stoknya. Jadi buat kalian yang minat langsung aja WA di nomor ini ya. Tuh. Tuh cakep banget tuh. Buat kalian yang cari kura-kura yang tidak gampang mati. Kalau Brazil. Kalau kalian di Brazil itu biasanya. Brazil yang ijo-ijo itu biasanya. Mereka gampang mati kenapa? Karena mereka ini biasanya akan dijual secara ombyokan ya guys. Atau borongan. Jadi satu tempat ini tuh bisa isi 100 ekor. Bayangin. Jadi kalau ada yang sakit bisa langsung tertular semuanya. Dan itu salah satu penyebab kura-kura yang dipelihara itu. Yang ijo-ijo itu berhasil itu remang mati ya. Biasanya terus merem, pilak, dan akhirnya mati guys. Beda dengan ini. Ini aku captive breed sendiri ya. Alias tetasan sendiri. Dan aku bedakan. Aku sendirikan setiap umurnya. Nih. Tuh. Aku bedain setiap umurnya. Dan sehat-sehat semua. Meliharanya super gampang. Cuman aku kayak gini aja. Dikasih makan. Kayak gitu terus. Sampai nanti akhirnya besar. Dan tentunya nanti semakin besar ukurannya mereka ini. Aku pindahin kandangnya juga ya guys. Oke ke next. Yang tadi Okadia ini cuman di. Yang ini Okadia Sinensis. Atau mau remis Sinensis guys. Tuh. Yang ini harganya juga sama aja. Tuh buat yang minat langsung wek aja guys. Cakabatuh. Ini juga meliharanya sama pesis. Persis. Dengan. Peninsula Kuter. Kita ke next. Oh ini juga Okadia ternyata. Okadia Sinensis lagi. Tuh. Wuuu. Mantap. Ke next kurang-kurang. Peninsula Kuter. Aduh ada berapa sih? Peninsula Kuter. Banyak banget wek. Dan ini. Anakan-anakan ini. Itu udah berapa bulan ini. Indukannya tuh udah gak nelor lagi guys. Jadi. Ya ini mungkin jadilah stok. Disini guys. Dan ini ada Kura-Kura Ambon. Kura-Kura Ambon. Kura Ambonensis guys. Ini juga Captive Breed atau tetasan sendiri. Di belakang ada yang bertelur dan akhirnya aku inkub dan menetas. Ini anakannya coy. Oke. Ini harganya 200 aja lah. Untuk kalian yang nonton video ini. Ya ini. Yang ditunggu-tunggu. Ternyata ada Kura-Kura Dada Merah coy. Dan Peninsula Kuter. Ini kenapa aku ada kayak ini Ambon sendiri. Peninsula. Ada yang bisa barang damer itu. Karena aku sesuaikan dengan jadwal menetas mereka ya. Jadi ini menetasnya barang. Ini barang. Ini barang. Jadinya aku campur yang barang-barang ya. Tuh makanya beda-beda guys. Nah ini udah makan juga udah aman. Tuh. Bagi kalian yang minat. Langsung wek aja guys. Ini harganya sama kayak Peninsula Kuter. Tuh. Set. Ini Peninsula Kuter ya. Oke. Ada dua ekor ya disini ya. Set. Ngomong-ngomong tentang indukan. Disini juga ada albino untuk contohnya ya. Tuh. Albino iguana dibanderol dengan harga sekarang tuh 80 cm. Kurang lebih 4 jutaan ya guys. Ini dikira-kira aja. Dan itu harganya gak pakem. Jadi harganya itu bisa naik. Bisa turun. Tergantung kualitas. Tergantung besarnya. Udah proven atau belum. Kalau indukan kita ngomongin proven atau belum biasanya. Kalau untuk kualitas biasanya nomor terakhir ya. Untuk spike. Mulus atau enggaknya itu. Akan ada di nomor 2 guys. Yang pertama adalah. Udah proven atau belum. Kalau mau dibuat breed. Yang penting adalah. Udah proven belum. Apakah sudah pernah kawin dan bertelur dan menetas. Nah itu. Yang paling penting kalau mau leading iguana guys. Ditanyakan. Albino ukuran segini kurang lebih sama indukan tuh harganya 11-12 lah ya guys. Tergantung kualitas lagi. Dan biasanya. Yang ukuran segini tanggung-tanggung tuh warnanya dia akan lebih kuning daripada yang indukan. Makanya yang ini biasanya kayak 11-12 malah kadang-kadang bisa mahalan yang ini. Karena dilihat dari warnanya. Warna yang masih kuning. Kuning bagus banget. Mana yang lainnya ya. Ini tinggal ekornya doang. Oke. Untuk yang albino segitu. Oke. Kita bahas harga iguana secara umum ya. Untuk green dulu. Green dewasa. Kita akan bahas yang dewasa yang kecil-kecil. Dulu kita udah pernah bahas harganya. Sekarang yang dewasa. Untuk green harga dewasa. Itu green iguana yang El Salvador. Yang kepalanya hitam biasanya. Dan bertanduk. Itu akan dibanderol. Harganya paling nggak 600. Ada yang 600 ini yang. Ini ngomongin yang paling murah aja. Yang bener-bener busuk lah. Yang misalnya udah nggak proven. Cuman dia cuman indukan aja. Jadi ukurannya udah indukan. Tapi ekornya misalnya putus. Bekas putus. Dan lain-lain. Itu harganya mulai dari 600 ribuan sampai sejutaan guys. Itu yang green. Yang merah dewasa. Itu dia bisa 1,5 sampai 2 jutaan. Sampai 2,5. Tergantung yang tadi ya. Kualitas-kualitas tadi. Bisa lebih murah. Bisa lebih mahal guys. Untuk semua ya. Ini nggak cuman green red top. Terus ada albino. Tadi udah aku sebutin. Blue. Blue iguana. Sekarang tuh udah agak jarang banget. Yang jualan indukannya ya. Tapi terakhir aku beli. Itu ada di harga 3 juta per ekor. Itu indukan betina. Jantan juga kurang lebih segitu guys. Nah. Terus bisa like. Bisa lebih tinggi. Bisa lebih rendah lagi ya. Tergantung kualitas tadi. Blue iguana. Terus ada red hypo. Red hypo. Jujur aja. Jarang kayaknya yang jual indukan. Kan kalau ada pun cuman 1-2 ekor aja. Itu sekarang udah turun sepertinya. Mungkin 5 juta udah jadi indukan guys. Red hypo. Untuk yang juvenil-juvenil sini. Yang paling 4-5 juta. Nggak sampai nih. 4 juta paling. 3-4 juta lah. Red hypo. Jadi gitu ya. Secara umum harganya yang common iguana. Sebenernya ada banyak. Ada lagi ya. Kayak Thanos. Terus kayak red aksantik. Terus ada yang hitam legam itu apa. Melanistik. Terus ada yang putih. Itu snow. Snow berapa ya sekarang ya. Sudah turun. Tapi turun-turunnya snow masih kayak 10 jutaan lebih lah. Itu lelang atau harga biasa. Nggak tahu. Itulah pokoknya guys. Oke guys. Jadi seperti itu harga-harga update 2022. Harga bisa naik bisa turun. Setelah kalian lihat video ini bisa aja naik. Setelah kalian lihat video ini bisa aja turun guys. Ngomongin tentang harga itu bisa. Dan untuk jenis lainnya itu harganya juga beda guys. Kayak Sikura atau iguana batu. Itu kan banyak macemnya. Itu harganya juga beda. Dan rata-rata harganya lebih dari harga common. Kenapa? Karena jarang pertama dan kedua adalah breedingnya susah. Kalau untuk common iguana yang bentuknya seperti ini. Seperti jabrik itu rata-rata gampang lah ya. Untuk di breeding. Untuk di kembang biakin. Atau untuk di ternak itu super gampang lah. Kasarannya kalian punya sepasang iguana aja. Kalian gabungin satu kandang. Setiap hari. Selama setahun ukuran dewasa itu biasanya udah kawin sendiri udah bertelor. Seperti itu guys. Jadi secara sama begitu. Dan untuk harga-harganya tadi aku udah sebutin ya. Untuk yang baby-baby up tadi harganya Rp350.000. Khusus kalian yang ngeliat video ini. Dan screenshot foto tadi. Apa video tadi. Kalian screenshot langsung kirim di WA Admin ya. Dan dewasa green tadi kisahnya udah segitu. Dan. Bang jualan gak yang dewasa? Jualan guys. Ada beberapa stok green iguana. Tapi aku gak bisa tampilin disini. Langsung di WA aja nanti. Kami sediakan langsung ada fotonya. Indukanya. Terus ada albino juga. Aku ada sepasang albino ukuran 80 cm. Sepasang harganya. Kalian langsung WA aja ya. Pokoknya murah aja. Dan ada red. Ada green. Dan dewasa semua ya. Ada albino. Blue masih kosong. Blue baby up masih ada. Terus ada apa lagi ya. Udah sih sementara itu aja guys. Nanti kalau update-update lagi. Aku bisa update langsung di Instagram. Zillaworld underscore. Ridel. Buat kalian yang mau follow. Langsung follow aja. Di sini. Oke gitu dulu vlog kali ini. Thank you. Subscribe, like, komen, untuk mendukung channel ini. Agar tetap berkembang. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga misalnya sih kalian yang pelihara. Gue gak tau. Rap dilanya guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Terima kasih.